Shalom, perkenalkan nama saya Gresy Iyap Bina Burtarigan dari kelas Sumbah Seluruh Marabungo. Sebelum saya mulai khutbah, mari kita tukar hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih buat berkat yang kau berikan kepada aku hari ini Bapak, buat kesehatan, buat rezeki yang masih kau berikan Bapak. Tuhan, berkat tiap yang saya sampaikan Bapak, supaya apa yang saya sampaikan menjadi berkat di kemudian hari Bapak. Hanya ini doa anakmu dalam manusia Yesus Kristus yang benar-benar kami yang hidup. Amin. Bahan Alkitab kita diambil dari Yeremia 1, ayat 5-8. Begini, firman Tuhan, Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengelak engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuupus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang aku perintahan kepadamu, haruslah kusampaikan. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian, firman Tuhan. Jadi tema kita, aku dilahirkan menjadi berkat. Yang artinya, setiap anak manusia dilahirkan menjadi berkat masing-masing. Baik itu kekurangan, maupun kelebihan. Setiap profesi itu adalah berkat. Bukan hanya pendeta yang menjadi berkat bagi dunia, tapi setiap profesi di dunia adalah berkat bagi Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita saling berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Kekurangan dan kelebihan yang Tuhan memberikan itu adalah berkat. Kelebihan yang harus kita semak berbakat, itu adalah berkat dari Tuhan yang harus kita pertanggung jawabkan. Yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan kekurangan kita, baik itu sifat, maupun kekurangan jasman kita, yang kita harus bersyukur dengan itu, karena itu pemberian Tuhan. Kalau itu kekurangan sifat, mari kita sama-sama merubah menjadi lebih baik. Karena tidak ada manusia yang sempurna, namun kita dapat merubah menjadi lebih baik. Kalau itu kekurangan jasmani, apakah itu teman-teman kita yang kekurangan seperti buta, bisu, dan apapun itu, ya mereka tetap bersyukur. Karena apa yang Tuhan memberikan kepada kita, itu berkat bagi kita. Mungkin kita merasa, kita menginginkan seperti orang lain, namun manusia itu kadang tidak sadar. Apa yang Tuhan memberikan itu pantas buat kita. Kadang kita minta yang menurutnya itu tidak pantas buat kita. Seperti, Tuhan aku pengen seperti dia, dia punya segalanya yang dia inginkan. Seperti ini smartphone yang bagus untuk anak-anak muda yang keren sekarang. Namun kita tidak sadar, bahwa ada orang-orang yang di bawah yang pengen seperti kita. Meskipun kita mungkin tidak sekaya mereka yang masih di atas kita. Namun kita tetap bersyukur. Karena apa yang kita jalani ini? Karena kita hidup yang mengalir seperti air. Hidup itu berjalan. Dan seiring waktu berjalan, sering hidup berjalan, kita tetap bersyukur. Ya, untuk anak muda sekarang, apalagi seputusnya anak SMA, yang belum punya cita-cita, dan belum tahu, aku mau masuk jurusan mana, aku mau kuliah di mana, mungkin kita akan bingung, apa profesi ku nanti Tuhan? Apakah profesi ku menjadi berkat? Jadi kita harus berdoa, sering berjalan, waktu kita rajin belajar, kita rajin berdoa, dan Tuhan akan menurutkan jalan, oh ini yang bagus untukmu anakku. Dan ini menjadi berkat buat anakku. Dan mungkin kita pengen, oh Tuhan aku pengen jadi pramugari. Tapi, oh kita kurang tingginya. Ternyata, tapi kita pintar. Dan Tuhan berkata, kamu tidak cocok jadi pramugari ternyata. Dan kamu lebih cocok menjadi guru. Dia jadi guru itu berkat. Jadi guru itu berkat. Mengapa demikian? Karena guru mengajari murid, menjadi pintar, mengajari murid disiplin, mengajari murid agar bisa mengapai profesinya masing-masing. Dan bahkan menjadi tukang sampah pun profesi. Dan berkat bagi Tuhan. Mengapa demikian? Karena bila tidak ada tukang sampah, maka tidak ada yang manfaat sampah kita. Maka setiap profesi yang Tuhan lahirkan itu berkat buat kita. Dan terkadang manusia menilai, bahwa aku lebih baik dibandingkan dia itu salah. Di mata Tuhan semua sama. Aku di mata Tuhan serupa dengan kalian yang sedang mendengarkan. Tuhan tidak pernah merasa kalian itu buruk. Tuhan selalu merasa kita itu baik di matanya. Dan manusia selalu jatuh ke dalam dosa karena pemikirannya yang salah. Kita selalu pengen seperti mereka yang di atas kita, tapi kita tidak pernah melihat ke bawah. Coba kita bersyukur. Hidup dengan sesyukur itu akan lebih diberkati Tuhan. Bukan dengan bersungut-sungut. Dan kita bersungut-sungut dan tidak bersyukur ini apa yang kita akan terima. Maka juga dengan sesyukur. Kadang kita bersyukur, Tuhan akan memberikan berkat bagi kita. Mungkin sekarang kita tidak dapat apa yang kita inginkan. Misalnya, Tuhan aku pengen yang satu. Tapi kita malah belajarnya bagaimana? Ya mungkin kita sekarang tidak bisa yang satu nih. Nah kita ingin nanti masuk dokter. Tapi coba mengalir saja, belajar saja. Mungkin dokter itu tidak cocok jadi kita. Kita tidak cocok jadi dokter. Mungkin Tuhan akan tunjukkan. Mungkin tiga tahun lagi Tuhan akan tunjukkan saat kita UN. Tapi hidup itu akan berjalan terus. Apapun pekerjaan orang, apapun profesi orang. Jangan jadi tolak ukur. Bahwa dia itu lebih hebat. Bahwa karena dia jadi pilot, dia itu hebat. Karena dia cuma pegawai biasanya. Jadi pandang orang biasa saja. Enggak. Setiap orang harus saling membutuhkan. Karena bila tidak ada profesi yang lain. Kalau semua jadi pilot. Lalu yang lain jadi apa? Lalu pekerjaan lain. Tidak ada yang mengatur. Bahkan pendeta pun jadi berkat. Bila tidak ada yang menjadi pendeta. Siapa yang akan menyampaikan perimanuhan? Kita dengar si muda yang mau maju. Yang mau menjadi berkat. Yang mau menjadi garam bagi semua orang. Tidak harus menjadi pendeta. Tapi kita bisa menjadi orang baik. Ya dengan sifat kita. Kita baik dengan orang. Ya orang lain baik dengan kita. Berkat yang kita dapatkan itu bukan hanya karena kita sekarang. Dengan orang tua kita memiliki uang. Dan kita merasa itu berkat bagi Tuhan. Iya itu berkat. Tapi kalau kita punya uang dan kita tidak membaginya ke orang yang lebih membutuhkan. Maka itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Jadi sama-sama membangun. Maka kita sama-sama berdiri. Dan sama-sama mendukung. Dan tidak perlu karena menjadukkan orang lain. Kita tidak perlu menilai orang itu jauh. Menjaduk dari kita. Karena di mata Tuhan kita sama. Kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Bila ada orang yang mengatakan. Sayang. Kamu itu jauh. Kamu itu tidak cantik. Ya kita tidak perlu insecure. Ya yang kata-kata sekarang insecure. Karena dia gendut. Dia jadi insecure. Ini tidak perlu. Ya karena itu orang berkata aku kurus. Ya jadi aku tidak perlu insecure. Karena ini yang dikasih Tuhan. Kamu lebih cocok kurus dibandingkan gendut. Kita itu karena tidak bersyukur. Kita itu merasa orang yang kurus. Orang yang putih, tinggi itu cantik. Enggak. Orang punya cantikannya masing-masing. Dan kadang manusia tidak bersyukur dalam nantinya. Kita dibesarkan. Diberi makan untuk besar. Namun kadang-kadang orang mengicirkan diri untuk berkini. Iya. Jadi dia menguruskan dirinya. Cantik orang itu beda-beda. Dan gantengnya orang itu beda-beda. Kalau cuma ganteng dipandang. Selimatan Tuhan sama. Inner beauty. Dan love yourself. Cintai dirimu sendiri. Karena tidak ada yang lebih mengenal diri kita sendiri maupun orang tua. Kita tidak mengenal diri kita. Meskipun kita tahu nih yang bakat kita. Tapi kita tidak mengenal kita. Dan orang tua pun tidak jauh mengenal kita. Tapi Tuhan lebih mengenal kita. Bahkan sebelum kita lahir kebini. Ini Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah memberikan apa yang pantas buat kita. Tuhan sudah mencukupkan kehidupan kita. Tuhan telah berikan yang lebih pantas. Tuhan tidak pernah kasih yang tidak pantas buat kita. Tuhan tidak pernah kasih yang buruk buat kita. Karena Tuhan selalu memberikan yang baik buat kita dan yang pantas buat kita. Amin. Mari kita tutupkan hati kita. Kita tutup dengan doa. Bapak di surga. Terima kasih Bapak buat berkat yang kau berikan Bapak. Buat apa yang kau berikan kepada aku Bapak pada hari ini Bapak. Engkau menjadikan aku anak berkat Bapak. Menjadikan kami anak yang penuh dengan rasa syukur Bapak. Bapak semoga yang mendengarkan firman ini Bapak dapat berubah sifatnya Bapak. Supaya tidak lagi insecure Bapak. Karena kami tahu Bapak. Dengan kami tidak menghargai apa yang kau berikan. Maka engkau tidak akan memberikan berkatmu kepada kami Bapak. Bapak ampunilah kami yang tidak bersyukur ini Bapak. Supaya kami menjadi anak berkat Bapak. Dan berkatilah masa depan kami Bapak. Supaya kami menjadi anak-anak terang. Hanyi doa anakmu dalam nama anaknya si Kristus. Tuhan dan bersama kami hidup. Amin. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati